Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hmm, senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman lagi Halo teman-teman, apa kabarnya? Ya, semoga kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada ya teman-teman Nah, jadi ini teman-teman Alhamdulillah udah masuk akhir bulan Awal bulan lah ya, untuk belanja bulanan Jadi tadi di awal video Abi itu ngendong Mariam Karena ini tuh malam hari, abis isya kita berangkat Dan mbak itu kan gak tidur siang Jadi tadi pas di motor dia tidur Dan dia minta gendong Nah, karena dia gak mau turun Akhirnya Abi bujuk mbak, ayo turun mbak Nanti Abi beliin susu dan ternyata Alhamdulillah mau Tapi ternyata dia gak ngelirik susu Malah ngelirik permen UP Dan akhirnya merengik minta permen UP Ya udahlah ya, kita belikan aja satu bungkus seperti itu Udah selesai, ngambil permen UP Ini beralih ke tempat lain Dan itu adik Hanif juga mau UP Tapi Abi bilang udah satu aja Nanti bagi dua gitu Karena kalau misalnya beli dua, banyak banget Kasian tuh gigi dan lain sebagainya Udah selesai tadi di permen-permen dan segala macamnya Ini Abi menuju ke arah minyak Ternyata minyak itu sekarang naik lagi ya teman-teman Kemarin itu merk Fortune ini Kalau gak salah harganya 14.000 sekian Tapi ini naik lagi Harganya itu di 16.500 Kok bisa naik lagi ya? Ada paka gerangan gitu Ya pokoknya naik 1.000-2.000 gak apa-apa Jangan aja naiknya sampai puluhan kayak waktu itu ya Dan untuk minyaknya disini Abi belinya Cuma 3 liter aja Insya Allah cukup untuk 1 bulan Karena memang masih keluarga kecil Tadi setelah selesai ngambil minyak Ini juga Abi ngambil gula Terus ngambil juga ini apa namanya Aduh terigu atau tepung terigu Ini untuk kayak bikin bakwan Bikin ayam crispy Bikin ya cemil-cemil lanah gitu ya teman-teman Tapi tadi ada kecap Tapi kita gak beli kecap Karena tadi siang Abi udah beli sendiri kecapnya Terus ini Abi ambil kaldu jamur Karena kebetulan kaldu jamur di rumah juga lagi habis Dan disini juga sisa ada satu Yang udah kita ambil Terus Abi juga ambil garam Garamnya ambil dua yang halus Yang kasar gak kita ambil Karena di rumah stok yang kasar masih banyak banget Selesai kita ambil garam Disini tadi Mbak Marem ngambil Apa itu ya? Bawang putih bubuk yaudah kita ambil dua Bawang putih bubuknya karena jarang sih Maka kayak bawang putih bubuk Kayak pengen beli aja gitu Pengen aja beli dua Yaudah Abi ambil dua aja Dan tadi Abi juga ambil itu Racik dua gitu Untuk kayak ayam goreng atau segala macem Terus disini juga Abi beli teh Tadi rencananya mau nyari teh sari murni Itu yang biasanya kita konsumsi setiap hari Tapi karena memang tidak ada Yaudah akhirnya kita ngambil yang teh sari wangi Sebenernya kayak sama gitu-gitu aja sih Tapi karena memang sudah selidak Sama yang sari murni Jadi yang lain itu kayak Kurang mantep gitu loh temen-temen Tapi karena yang sari murni tidak ada Yaudah lah kita ambil yang ada aja Tadi Abi juga ngambil kobe Itu tepung serba guna Diambil Satu aja yang ukuran sedeng Terus juga disitu Abi ambil mie Mie nya juga gak banyak Karena stok mie yang lama juga masih ada Terus juga kita sudah tidak terlalu sering lagi Makan mie kayak dulu Jadi yaudah dikit aja ngambil mie nya Dan itu tadi mbak Mariam itu temen-temen Kayak menyembunyikan sesuatu gitu Di belakang tangan dia itu Disembunyiin Terus kata Abi itu apa mbak Coba liatin Dan ternyata dia ngambil coklat Tapi gak kita kasih sih coklatnya Karena tadi udah belikan coklatnya Udah beli Bukan coklat sih Udah beli permen UP Jadi gak usah lah beli coklat lagi Kebanyakan Nanti sakit gigi dan lain sebagainya Terus setelah selesai tadi di Untuk perdapuran Disini Abi mau ngambil juga Untuk yang bagian Per kamar mandian Seperti sabun cuci Terus itu shampoo Terus juga Odol Pasta gigi ya temen-temen Pokoknya macam-macam lah Diambil disitu ya Nanti sampai rumah kita unboxing Apa aja yang Abi beli ya Berserta harga-harganya Kalau Abi masih ingat Kalau Umi itu pakai Sampo dab yang warna hijau Yang anti rontok Sedangkan Abi itu pakai Clear untuk Ketombe Karena Abi itu Agak sedikit berketombe Alhamdulillah sudah selesai Belanja-belanjanya Disini kita langsung aja Ke kasir Untuk pembayaran Berapa kira-kira Habisnya belanja Bulanan kali ini Ini tuh gak cukup Satu bulan ya temen-temen Kita beli itu kayak Seperlunya aja dulu gitu Kalau misalnya habis Di kemudian hari Udah kita beli lagi By the way Tadi Mbak Mareb itu Jatuh dan nangis Akibat terlalu ngelemer Pasung-pulai bank Dan udah selesai Nanti kita unboxing Dan ini dia Abis sudah sampai rumah Kita unboxing Pertama beli minyak goreng Tiga Tadi harganya Tujuh belas ribu Eh enam belas ribu Terus tepung terigu ini Harganya kalau gak salah Dua belas ribu Ini ada sak gutani Harganya tadi Harganya berapa ya Tujuh ribuan Gak lo gak salah ya Temen-temen ya Terus ini ada indomik Ini susu umi Harganya itu Berapa tadi Lapan belas ribu Terus ini sari wangi Harganya enam ribu Sekian Nama ribu lima ratus Ada juga gula Ini tadi Dua belas ribu sekian Gak tahu berapa Tepatnya berapa Pokoknya dua belas ribuan Terus ini Crispy Kentucky Kobe Ini tuh enak banget Temen-temen Harganya berapa ya Terus masako ini Harganya sepuluh ribu Rupiah Karena mau beli yang kecil Nanggung Akhirnya beli yang besar aja Terus beli mie sedap Ini harganya tiga ribu Kita belinya cuman dua aja Karena memang lagi Tidak seneng-seneng Agak mengurangi makan mie Terus ini kaldu jamur Harganya berapa ya Dua belas ribu kayaknya Terus Disini juga beli maizena Maizena ini harganya Empat ribu Rupiah Terus setelah selesai Tepung maizena Kita juga beli garam halus Temen-temen Dua ekor ya Dua ekor itu Satunya dua ribu Jadi empat ribu Terus sarden ini Harganya delapan ribu Rupiah Terus ada juga Racik ya Racik tadi Harganya berapa ya Dua ribu Kalau gak salah Terus ini ada juga Bawang putih bubuk Harganya itu Ya Allah berapa Lima ratus Terus Oh iya temen-temen Mohon maaf ya Itu posisi kamera itu Kayak kurang tepat gitu Kurang tengah Kita binaruin belanjaan Kenapa jadi di pinggir sih Itu ya Jadi kayak kurang tepat Terus ini kita ke sampo-sampuan Sabun dan lain sebagainya Nah sampo clear Sampo dab Sampo clear abi Dua puluh dua ribu Sampo dab itu Berapa dua puluh Sekian ribu juga Terus ada juga Beli tisu Beli sabun cuci Boom Yang dua Orang putih Juga warna merah Harganya lima ribu Yang murah meriah Muntah aja ya temen-temen Terus Jadi juga akan ditambah Daun dan lain sebagainya Jadi kita tetap Lebih wangi gitu Ada odol Terus ada sunlight Yang harga Sini lima ribu Ini juga cukup sih Sebulan Untuk keluarga kecil Kayak kami Dan ini dia Total belanjaan kita hari ini Gak terlalu jelas Tapi lumayan lah ya Tadi itu habis sekitar Dan ini dia Hasil belanja kita Bulan ini Bukan bulan ini sih Kali ini ya temen-temen Semoga aja Ada beberapa yang cukup Satu bulan Kalau misalnya gak cukup Ya udah nanti Kita tinggal beli aja Oke itu dia Belanja-belanja Bulanan kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Dan mohon maaf Jika ada salah-salah kita Mari kita jumpa lagi Di kesempatan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh